Inilah baku tembak antara petugas unit kejahatan dan kekerasan Satuan Reserse Kriminal Pores Jakarta Barat dengan pelaku perampokan yang menjadi sopir taksi online gedungan Ledi. Kejadian ini berlangsung di Jalan Pesinkoning, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis Dinihari. Polisi juga menemukan sepujuk senjata rakitan. Ledi tewas akibat ditembak petugas. Ia merupakan satu dari tiga pelaku perampokan sekaligus percobaan pemberkosaan terhadap penumpang taksi online SS di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Ledi merupakan otak kejahatan yang meminjam aplikasi driver online orang tua dirinya. Dua pelaku lainnya Suherman dan Apriyadi juga telah ditangkap polisi. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemberkosaan. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Perampokan terhadap SS terjadi Senin 23 April lalu saat korban memesan taksi online. Ledi menjadi driver gadungan sedangkan dua pelaku lainnya bersembunyi di dalam jog. Dari SS pelaku merampok telepon seluler, kartu ATM, satu kalung emas, dan leontin dan uang tunai 500 ribu rupiah. Inilah Liao Kuan Yi, Chen Wei Yan, dan Hu Yong Li, asal Taiwan. Mereka merupakan terdakwa penundupan sabu seberat satu ton ke Indonesia. Ketiganya disedangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kamis Yang. Hakim memfonis pidana mati serta menolak seluruh pemilaan para terdakwa. Setelahnya Kamis Yang sedang putusan untuk lima terdakwa lainnya juga dikelar di tempat yang sama. Hakim juga menjatuhkan fonis pidana mati untuk kelima terdakwa, yaitu Sai Chi Hung, Sun Chi Feng, Kuo Chon Yin, Sun Kuo Tai, dan Chuan Chin Seng. Kusai sidang ke-8 WNA Taiwan akan mengajukan banding. Permohonan banding akan diajukan dalam tujuh hari ke depan. Pengungkapan sabu satu ton ini terjadi Juli 2017 di Anyar, Jelegon, Banten. Seorang pelaku yang merupakan otak komplotan Li Minghui tewas ditembak petugas. Tiga hari kemudian, di Pelabuhan Beajukai Tanjung Uncang, Batu Aji Batam, Kepulauan Riau, lima pelaku lainnya ditangkap di kapal Wanderlust yang digunakan mengangkut satu ton sabu dari Taiwan. Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh jaringan narkoba berskala nasional. Ironisnya, jaringan ini dikendalikan oleh narapidana lapas kelas 1 Medan, Sumatera Utara. Bernama Susianto alias Boyek. Susianto merupakan bandar narkoba yang sudah dipidana lima tahun terakhir telah mengelola hasil penjualan narkoba senilai 65 miliar rupiah. Selain berupa tabungan dan deposito, uang hasil penjualan narkoba sudah dibelikan rumah, mobil, dan barang lainnya. Selain Susianto, dalam kasus TPPU ini, polisi telah mengamankan Yudi Ardi Marta dan Nona Misa Fitri. Mobil pengantar uang untuk mesin ATM di Bali dirampok Rabu malam lalu. Kejadian berlangsung di area parkir kantor cabang pembantu Bank BCA di Bypass Mumbul, Nusa 2. Tidak ada korban jiwa, namun uang sekitar 1,8 miliar rupiah dilarikan perampok. Satiga petugas akan menurunkan uang dari mobil. Dua orang tadi kenal menyerang petugas dengan menyemprotkan cairan ke wajah petugas. Lima tas berisi uang yang ada di mobil pun digasak perampok. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.